Sementara itu Komandan Korem 161 Wirasakti bersama dengan Kapolres Kupang meninjau lokasi bencana longsor Takari dan memastikan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelencaran mobilitas warga yang melintas. Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Febriel Buyung Sikumbang bersama dengan Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto meninjau lokasi bencana longsor Takari dan memastikan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelencaran mobilitas warga yang melintas. Berbagai pihak yang terlibat seperti BPBD, Balai Jalan, dan Kementerian PUPR terus berusaha untuk memastikan agar jalan dapat dilewati kembali. Memastikan bahwa jalurnya bisa dilewati kembali. Di belakang kita yang kita sudah lihat, sudah mulai pergerakan kendaraan dari arah Kupang menuju ke TCS. Itu yang sudah diupayakan. Untuk sekarang yang dilakukan, jalan ini kita pelihara sehingga mobilisasi kendaraan roda 24 yang kecil itu bisa lewat. Makanya Pak Kapolres sekarang di sini, Pak Danding untuk mengatur ritme kendaraan sehingga flow-nya terus bisa berjalan sambil menunggu selesainya jalan terhati. Sementara itu Kapolres Kupang menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya bersama Balai Jalan juga telah melakukan upaya seperti pengurukan dan pemadatan jalan dengan pengurukan tanah sebagai jalan alternatif sementara. Dilakukan pula upaya buka tutup kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas. Alternatif tersebut dilakukan seiring dengan proses dibukanya akses jalan baru di sekitar lokasi kejadian. Jadi rakan-rakan kami dengan TNI sudah membuat posko bencana dan mulai kemarin jalan yang tertimbun tanah ini sudah kita bisa lewatkan untuk kendaraan R2 dan R4. Hari ini juga kami juga bisa lewatkan kendaraan R2 dan R4 tapi dengan sistem buka tutup yaitu yang dari arah Kupang ke Soe, arah Soe ke Kupang secara bergantian. Ini jalur alternatif sementara kami sudah berdiskusi dengan Balai Jalan, PUPR dan dari Kupul Rensi maupun Kabupaten kami akan membuka jalur alternatif lagi yaitu yang ada di bawah, yang di dekat sungai. Supaya seluruh armada kendaraan yang tonasenya di bawah 12 ton bisa lewat. Khususnya yaitu bahan bakar, yaitu karasodera kita yang ada di perbatasan, TTS, DTU, Atambua dan Malaka juga butuh untuk BBM. Jadi kita pelihara yang di sini, setelah kita buka jalur alternatif yang dibawa, sini akan kita bersihkan semua supaya jalurnya semuanya bisa digunakan seperti sediakan.